Gara-gara jeli sekolah ini jadi kacau banget Jadi guys awalnya di leher cowok ini terdapat luka dari semacam hewan gitu Pas ditarik ada benang dan ternyata itu adalah jeli yang berbentuk love kayak gini Tapi jeli itu cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja Termasuk si perawat ini Bahkan dari kecil dia sering melihat makhluk jeli yang tidak bisa dilihat orang-orang Setelah jeli itu ditarik, murid itu pun segera pergi Perawat pun khawatir dengan murid itu karena takut mengalami gejala yang aneh Dan bener dong, murid itu terlihat kurang sehat dan badannya jadi keringet dingin gitu Si perawat pun mencari murid tersebut Dia juga melihat banyak sekali jeli-jeli yang bertebaran Lama-kelamaan jeli itu berubah jadi sosok murid cowok yang tersengat jeli di lehernya Si perawat mencari murid itu sampai ke ruang guru Tapi dia malah bertemu dengan lanjut per 2 Part 2, Kisah Monster Jeli Nah setelah perawat itu mencari ke ruang guru Ternyata dia bertemu dengan guru cowok ini Guru cowok ini tubuhnya dilindungi oleh gelembung ajaib kayak gini Perawat pun takjub karena baru pertama kali melihatnya Perawat dan guru cowok itu aslinya lanjut mencari murid cowok yang tersengat itu Mereka mencari murid itu sampai ke ruang bawah tanah Ternyata di ruang bawah tanah itu terdapat banyak jeli guys Tapi guru cowok ini kayak kebal gitu dengan makhluk jeli ini guys Sementara itu murid yang dicari sang perawat ada di atap sekolah Badannya sudah lemas dan bercucuran keringat kayak gitu Di ruang bawah tanah, si perawat dan guru cowok itu menemukan sebuah batu Si guru cowok iseng banget menggeser batu itu guys Setelah batu itu digeser, hal aneh pun terjadi Beberapa murid satu persatu tiba-tiba pingsan Setelah pingsan, mereka bangkit lagi seperti orang yang kesurupan Makin aneh dan makin banyak murid yang seperti itu Mereka berlari menuju atap sekolah Dan ternyata disana ada sesosok lanjut part 3 Part 3 Kisah monster jeli Semua murid sudah berubah aneh dan berlari menuju ke atap sekolah Ada beberapa murid yang masih normal dan mencoba menolong teman-temannya yang berubah aneh gitu Tapi mereka pada gak bisa guys Si perawat akhirnya sampai di atap sekolah Dan tiba-tiba di halaman sekolah muncul lubang yang gede banget kayak gini Dari lubang itu tiba-tiba muncul monster jeli yang seren banget Monster itu membuka mulutnya dan mencoba untuk menghisap para murid Semua orang-orang pada terseret Termasuk si perawat dan guru cowok ini Mereka semua tidak bisa melihat monster itu Cuma si perawat saja yang bisa melihatnya Saat lagi bertahan dari hisapan monster jeli Tiba-tiba tangan si perawat bersatu dengan tangan guru cowok ini Ajaib banget Tiba-tiba perawat itu mendapatkan kekuatan Si perawat mempunyai pistol ajaib Langsung aja tuh dia tembakin ke monster jeli itu Seketika monster jeli itu jadi semakin membesar dan meledak Dan berubah menjadi jeli-jeli kecil berbentuk love kayak gini Keadaan pun menjadi normal dan semua para murid menjadi sembuh lagi guys